Ini dia, tiga cara efektif untuk memperoleh skor yang besar pada IBT TOEFL bagian Speaking. Nah, cara pertama yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggunakan pola berikut. Jawab, berikan alasan menggunakan kata penghubung transisi, berikan contoh, lalu buat kesimpulan. Contohnya seperti ini ya. State whether you agree or disagree with the following statement. You would have 15 seconds to prepare your response and 45 seconds to record your response. I agree with the statement that online learning can be more effective than traditional classroom learning due to several reasons. Firstly, online courses allow students to learn at their own pace and schedule, making it easier for those with work or family commitments to access education. Secondly, online platforms often provide tailored content, helping students focus on areas where they need improvement. Lastly, online learning opens up access to diverse resources and perspectives, enriching the educational experience. In conclusion, online courses are more effective for learners as they cater to individual's needs and preferences. Cara yang kedua adalah, kamu bisa menggunakan aplikasi yang bisa meningkatkan English speaking skill kamu. Nah, saya rekomendasikan kamu untuk menggunakan aplikasi yang dinamakan Fondi. Fondi adalah aplikasi belajar bahasa Inggris yang gratis, di mana kamu bisa menggunakan avatar dan masuk ke dunia virtual untuk berinteraksi dengan berbagai teman internasional yang ada di seluruh dunia. Dan berlatih English speaking menggunakan bahasa Inggris. Nah, dengan aplikasi Fondi ini, kamu tidak perlu khawatir karena ketika kamu membuat kesalahan dalam English speaking, karena kamu tidak perlu menepakkan wajah kamu sendiri dalam aplikasi ini. Nah, beberapa tempat yang saya rekomendasikan adalah pertama, Plaza. Di Plaza, kamu bisa bergabung pada suatu percakapan yang ada dan kamu bisa mulai memperkenalkan diri kamu sendiri. Di sini kamu bisa tidak hanya meningkatkan English speaking skill kamu, tetapi juga teman-teman baru dari seluruh dunia yang berkumpul di Plaza ini. Kamu bisa memiliki waktu selama 15 menit untuk mengobrol dan melatih English speaking skill kamu dengan topik-topik yang mungkin muncul dalam IBT TOEFL bagian speaking. I think I have an interesting topic about that, about your work or your job. Sure. Like, what is the most struggle that you have faced when you've been teaching English in your campus or university? One of which is student confidence, because when you are a student learning a foreign language, it's quite challenging to motivate those who have insecurity in using foreign languages. Nah, kalau kamu ingin mengobrol dengan teman-teman terdekat kamu yang memiliki minat yang sama, kamu bisa memakai lounge dan mulai mengobrol dengan menggunakan topik menurut kamu menarik dan yang lainnya anggap menarik juga. Yang terakhir adalah bar, di mana kamu bisa mengobrol secara personal dengan seseorang yang memiliki minat yang sama. Yeah, yeah, I'm agree with that side, because I try my best to speak in English, because I have no friends here, like, I have friends, but cannot talk much. Yeah, one of the most challenging thing about practicing our English is that we don't have a partner to talk to, right? Yes, you're right. Jadi, langsung aja belajar dengan Fondi dengan klik link yang ada di deskripsi video dan pin comment video ini. Cara yang ketiga, kamu bisa mengunjungi website dari pemilik hak cipta IBT TOEFL itu sendiri, yaitu ets.org. Lebih tepatnya, kamu bisa melihat link ini, dan ketika kamu mengunjungi link ini, yang merupakan bagian dari website ETS, kamu bisa berlatih dengan menggunakan materi-materi IBT TOEFL bagian speaking. Dan tentunya, semua materi berlatih menjawab soal ini atau practice test disediakan secara gratis oleh ETS. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua ini misantrian, and I'll see you around.